Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO merupakan bahasa isyarat yang umum digunakan komunitas teman tuli di Indonesia. Meski bahasa ini umum digunakan di kalangan teman tuli, namun belum banyak masyarakat umum atau teman dengar yang mengetahuinya. Momon Hari Tuli Nasional akhir pekan lalu, DPD Gerkatin Sumatera Selatan menggelar kursus belajar bahasa isyarat Indonesia di Kambang Iwak, Palembang. Para teman tuli mengajarkan bahasa isyarat Indonesia untuk para teman dengar dari masyarakat umum. Mulai dari hal sederhana seperti alfabet, angka, dan perkenalan singkat. Para teman tuli berharap bahasa isyarat makin dikenal masyarakat luas sehingga dapat berkomunikasi dengan mereka tanpa hambatan. Teman tuli tidak ada kesulitan. Ini kami mengajarkan bahasa isyarat ini bukan karena kami kesulitan. Tapi kami berharap teman-teman dengar itu bisa berkomunikasi. Harapan teman-teman tuli? Harapan teman-teman tuli bisa bisa ramah. Bisa semua orang itu bisa ramah. Sejumlah relawan teman dengar membantu terjalinnya komunikasi sehingga masyarakat umum dapat lebih dekat dengan komunitas teman tuli. Jumlah dari guru tulinya sendiri karena guru tuli yang ada hari ini hanya terbatas 4 sampai dengan 5 orang. Tapi kalau untuk masyarakatnya sendiri animonya sangat baik hari ini. Kalau yang dilakukan relawan hari ini mendukung kegiatan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin tidak tersampaikan langsung dari teman tuli kepada masyarakat umum. Jadi kita menyambungkan komunikasi antara tuli dan dengar lainnya. Saat komunikasi bukan lagi penghalang, para teman tuli punya kesempatan sama untuk bergaul dan berkontribusi di tengah masyarakat.